Proses pencarian korban di sejublah titik longsor puncak terus berlangsung. Petugas berhasil mengevakuasi dua korban tertimbun di ruas jalan puncak kemarin. Sementara satu korban meninggal asal Bandung Barat dikembalikan kepada keluarga. Petugas mengevakuasi dua korban yang tertimpa longsor di titik riung gunung ruas jalan puncak. Kedua korban langsung dilerikan ke rumah sakit Cimacan, Cianjur. Diduga korban sedang berada dalam sebuah warung pinggir jalan saat longsor terjadi. Petugas masih melakukan pencarian dan evakuasi di lokasi longsor. Sementara isak tangis keluarga korban meninggal dunia menyelimuti suasana RSUD Cimacan, Cianjur. Jenazah atas nama Lilis, 40 tahun, adalah warga desa Saguling, Kabupaten Bandung Barat, seorang pemilik warung kopi. Usai menjalani proses otopsi, jenazah Lilis langsung dipulangkan ke rumah duka di Bandung Barat. Selain Lilis, korban lainnya hingga kini masih dirawat di RSUD Cimacan, yakni atas nama Fitri, 38 tahun, warga sekitar lokasi longsor. Fitri mengalami patah tulang pada bagian betis kanannya akibat tertimpa material longsor. Jadi kami sampaikan, akibat musibah yang terjadi di Ataun, ada satu orang meninggal atas nama Lilis, 24 tahun, itu kebetulan warga dari Saguling, Kabupaten Bandung Barat, desa Cipongkor. Kemudian dua anaknya, hanya Luka Ringan, yang meninggal saat itu Lilis. Kemudian satu lagi, kata nama Ibu Fitri, ya, umur 38 tahun, ini patah kaki di sebelah kanan. Dari Bogor dan Cianjur, Muhammad Andi Isyan, Wil dan Ainews melaporkan.